Wah ini, serem Sermetih ini, menakutkan ini Apa itu? Indonesia ini masuk datar merah dunia loh Karena hutangnya, hutangnya makin menggelembung Besar, dan disinyalir bisa membawa negara ini menuju kebangkrutan Ini harus waspada Masyarakat harus tahu ini, gak main-main ini Yang mengeluarkan warning alias peringatan ini adalah Depth Service Watch, lembaga terpercaya dunia Rekanan IMF itu Yang mengawasi semua hutang pabrik negara-negara selatan Negara-negara berkembang termasuk Indonesia Nah hutang negara Indonesia ini per Januari 2024 ini Tembus 8.253 triliun duit abwe Ini baru hutang negara kekas luar negeri loh ini Belum hutang dalam negeri, misalnya hutang-hutang BUMN Yang punya banyak proyek ke vendor-vendernya Itu juga ngeri deh, menakutkan Makanya BUMN makin banyak yang pailit Wah, seorang yang dikorupsi Guajini karyawan gede-gede, hasilnya rene, hutangnya oke Pailit akhirnya Nah bersama dengan hutang-hutang dalam negeri itu Diperkirakan beban hutang negara tembus 20.000 triliun Aduh, apa rai nalilahi kalau seperti ini Indonesia ini Lahirannya, ini benar-benar bikin gumun ini Berita ini nyaris tidak didengar loh di dalam negeri Ditutupi, masyarakat jadi enggak tahu ini Ngerti nih, dolar naik, emas naik Yang ada cuma berita-berita koalisi sana-sini Pada sibuk urusan politik dagang sapi, dagang wadus Lawai negara terancam bangkrut loh Dan situ mau sibuk bagi-bagi kekuasaan Masyarakat bisa kelipuk-kelipuk semua ini Ingat loh, kalau negara bangkrut Enggak ada lagi yang bisa dibagi-bagi Bisa enggak? Masuk penjara aja sudah untung Masuk penjara bisa untung loh Sebenarnya dengan melemahnya rupiah Ini makin menekan Atau bikin hutang kita otomatis menggelembung loh Waboh itu Bengkak Orang-arung-arungan Nah maksudnya Indonesia dalam data merah ini Disebabkan rasio pembayaran hutang Indonesia Mencapai 39% Padahal IMF menetapkan rasio ini tidak boleh melebih 35% Ini mis melunjang Ini untuk menjamin suatu negara aman dari kebangkrutan Masyarakat harus tahu seperti ini Jangan gemai, gemau, juget, gas, gas Jangan seperti ini lah Ini masyarakat jangan menanggung rakyat Indonesia yang menanggung Rasio pembayaran hutang ini Atau yang disebut debt to service ratio Menjadi indikator banyaknya investor sebelum berinvestasi ke suatu negara Delok sih Rasio nya seperti apa Tidak heran kalau baru-baru ini Apple cuma berani investasi 1,6 triliun di Indonesia Sedangkan di Vietnam sana berani investasi sampai 256 triliun Oh ini apa-apa ini Indonesia ini Karena ya itu tadi Ini juga bikin investor males ke IKN Karena situanya seperti ini Nah tingginya rasio pembayaran hutang ini menunjukkan Kalau pemerintah Indonesia sedang dalam mode gali lubang tutup lubang Untung orang kejegur Semua hutang baru yang dipuat Hanya untuk membayar cicilan pokok hutang Meng cicilannya tok Bungkane tok Dan bunganya saja ini Tidak istilahnya mengutupi anaknya Mbok-mbok aneh Mbok-mbok aneh Manak-meneh Tambah gede lagi Kalau baru-baru mau digunakan untuk membangun jaringan investasi Yang mendatangkan pendapatan dan kemangguran negara belas ini Bayangkan saja ini Bayangkan Pada bulan Januari dan Februari 2024 Maren bulan kemarin Indonesia harus mengeluarkan uang 69 triliun Cuma untuk membayar bunga hutang tok itu Yang siang rong atas pitung puluh 7 triliun Dikorupsi uang-uang kaya Wah ngerang ajar Nah dibanding tahun 2023 Artinya Yaitu tadi Bunga berbunga Dan gali lubang tutup lubang Nah tahun depan Wai sekarang nih Ini saja Tiba-tiba mudak dewi ini Bisa naik lagi nih Dan pinjaman baru cuma buat membayar bunga lagi Masyarakat ini ngerti Jangan orang mau posyumut yang sehat Ini semangat bener Enggak seperti itu Semua masyarakat yang nanggung nanti Jangan hanya Mokra Nah saking pintarnya pencitraan Tidak banyak yang tahu Kalau di era Pak Jokowi Beban cicilan pokok dan bunga hutang Mencapai hampir separuh penerimaan pajak Tepatnya 47% Ini dihitung ini Padahal di jaman SBY cuma 32% Nah Seremnya lagi nih Anggaran yang bakal dialokasikan Untuk membayar hutang tahun ini Mencapai 497 triliun Pura-pura umum Padahal anggaran kesehatan sehat-sehat Cuma 187 triliun loh Biar masyarakat sehat itu Halnya 497 Masyarakat pura membayar itu Gratis semua ini Nah kalau gitu kan masih nekat Mau kasih makan siang gratis Dan bangun IKN Nah daripada buat makan gratis ya Pilih bayar hutang dulu lah Supaya masyarakat tidak ketar-ketir Iya lah Wais pokok enek ngomongi hutang Indonesia itu serem pokoknya Wah ngeri deh Gitu masih mau bikin makan siang gratis Susuk gratis Bangun IKN Kurita cepat Bansos Lu nganggup duitnya sampo Iya sehingga enek pajak naik BBM naik Ngutang meneh Tambah gede lagi nih Ini nih yang namanya Menggadekan rakyat Karena hutang-hutang itu Akan dibayar pakai pajak Yang bayar pajak rakyat Duit rakyat Bukan pakai duit Paman Usman Enggak Nah kenapa pemerintah selalu menutupi masalah hutang-hutang ini Supaya masyarakat tidak mendengar Dengan mengatakan rasio hutang kita aman Ini namanya kebohongan publik Karena pemerintah salah memakai acuan Lembaga keuangan internasional mengandalkan penilaian hutang Dengan rasio yang membandingkan jumlah hutang Dengan pendapatan negara Ingat loh Pendapatan negara loh Artinya penerima negara Dan ini tumpuan terbesarnya adalah pajak Yang diberikan oleh pasarakat Dan keuntungan usaha perusahaan plat merah Termasuk juga bagi hasil usaha Artinya kalaupun kita tidak menambah hutang Yang mandek Ya raso bangun Tetapi pendapatan negara berkurang Ya entah karena pandemi Entah karena kebocoran Banyak korupsi dan sebagainya Rasio pembayaran hutang makin membesar Sama saja Jadi harus ada keseimbangan Karena kemungkinan kita buat ngangsur hutang makin beran Ini ibarat orang yang punya kewajiban nyicil kredit rumah itu loh Satu juta sebulan misalnya Tahun-tahun karena perusahaannya hampir pahilid Dia cuma digaji separoh Tentu saja membayar nyicilan rumah yang dunia enteng Jadi makin megap-megap Nah iya no Iya pasti no Biasanya gajinya 10 juta membayar 1 juta enteng Barang gajinya tidak separoh Membayar 1 juta yang megap-megap Nah balik ini ke pemerintah Acuan yang dipakai pemerintah untuk menilai rasio hutang Resiko hutang Selalu saja rasio hutang terhadap PDP Produk domestik bruto namanya Itu artinya rasio hutang dibandingkan dengan jumlah total penerimaan penduduk Indonesia Bukan cuma penerimaan pemerintah saja Nah dengan perhitungan ini rasio hutang Indonesia berada jauh Di bawah banyak negara dunia Cuma 38% Sementara rasio hutang terhadap PDP negara Jepang Mencapai 264% Amerika 129% Sedangkan Thailand dan Filipina dan Malaysia berada di kisaran 60% Nah disinilah Letak melesetnya analisis hutang yang dipakai pemerintah Ibaratnya rasio yang dipakai pemerintah itu begini loh Ini contoh supaya masyarakat paham Seorang punakan mau ambil hutang 50 juta Si pemberi hutang Entah di lembaga keuangan atau perseorang Yang baik hati ini Menilai kemampuan membayar si kepunakan itu tinggi Padahal gajinya cuma 1 juta per bulan Nggak punya pendapatan lain Kenapa? Karena menurut si pemberi hutang Menilai punakan tinggal bersama pamannya yang kaya raya Serta bapak ibunya yang selalu mensubsidi Itu loh Nah pada kenyataannya Apa si paman serta bapak ibu akan mau membantu kepunakan yang mengangsur hutangnya Ya belum tentu Paman, bapak, dan ibu biasanya saja punya hutang sendiri Punya urusan sendiri Ngurusi seng liane Iya toh Juga yang harus dilunasi ada juga Atau bisa jadi paman Bapak dan ibu menganggap punakan sudah dewasa Dan kudu bertanggung jawab dewi Pada hidupnya sendiri ya Bayaran dewi hutangmu Jangan cuma jadi parasit Dan akhirnya pemberi hutang emang kecewa Punaannya banyak bolong-bolongnya waktu ngangsur Nilai merah di Bank Indonesia Wah hutang menerah Nah kira-kira begitu lah Makanya di Jepang Walaupun rasio hutangnya tinggi dibandingkan PDP Tapi masyarakatnya itu maju Produktif Pura males-malesan Dan tentu saja punya kesadaran untuk membayar pajak rutin Korupsi kebocoran penerimaan negara itu ngorenek Pemenang nanti korupsi ratusan triliun Tembak mati gantung Nah Indonesia enggak lain PDP mungkin besar Apalagi ada banyak sumber daya alam di Indonesia ini Ada emas, batu buara Timah, nikel dan sebagainya Masalahnya masyarakat apa? Berkesedaran banyak Bayar pajak dengan tertib Bayar pajak ya bolong-bolong Masalahnya lagi Apa ya penerimaan negara enggak ada kebocoran Korupsi dan sebagainya Masalahnya lagi apa Indonesia sudah menggunakan duit hutang Iya kok? Untuk kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran Kalaupun bukan kegiatan yang menghasilkan pemasuhan negara Minimal kegiatan yang menambah kemakporan masyarakat Ya kayaknya belum Masih jauh Uang itu masih banyak yang kececar Kemana-mana Dikuantungi sama pejabat-pejabat teranggenah Itulah yang menyebabkan mengapa Rasio hutang terhadap PDP tidak tepat digunakan Untuk menilai rasio risiko hutang Indonesia Entah apa yang ada di pikiran pemerintah ini Waktu menggunakan analisis hutang dengan rasionya Nah mungkin loh, ini mungkin loh Menurut ombekawan Biar gak ketahuan Kalau udah hutang kelewat banyak Masyarakat orang kroso Ngerti ini pembangunan di mana-mana Jalan tos bus Ini bus Ternyata uangnya uang hutang Akhirnya masyarakat yang bayar Lebadan pemersiaan keuangan sendiri BPK Pernah loh itu memperingatkan Pak Jokowi Akan bayar hutang negara ini 5 tahun yang lalu itu BPK dengan tegas menyemprit Pak Jokowi Karena rasio pembayaran hutang Di era kepemiliran Pak Jokowi Meningkat pesat Melambung tinggi Dari awalnya di kisaran 25% Naik sampai 47% Dua kali lipat Bayangkan Itu artinya saldo hutang melunjak jauh Banget Lebih cepat daripada penerimaan negara Mengindikasikan dua hal Pertama ini Pemerintah gila-gilaan ugal-ugalan ambil hutang Atau terjadi kebocoran penerimaan negara Ya tadi Kurusup dan sebagainya Sayang peringatan BPK ini Dihapikan oleh pemerintah Berdalih dengan menggunakan Alasan rasio hutang terhadap PDP Pak Cilokon Nah kesalahan lain yang dilakukan pemerintah Era Pak Jokowi ini Pemerintah terlalu sering menerbitkan Surat hutang negara Dengan reward yang tinggi Sebagai gambaran ini Imbalan obligasi di Indonesia Mencapai 7% Padahal di Vietnam hanya 2,8% Vietnam jadi prima dona Investasi asing saat ini Walaupun cuma kasih reward kecil Dan yang menjadi pamungkas Dari semua kesalahan ini Pemerintah gemar Menggunakan hutang Untuk proyek-proyek mercusuar Sebut saja itu IKN Pembelian alutsista Gila-gilaan Reta cepat Food estate Dan yang segerakan Jadi momok berikutnya Makan siang gratis Dan susu gratis Ini kita bicara yang Kasat masa saja Tanpa menunjukkan Indikasi adanya Penyalahgunaan uang negara Seperti misalnya Penyalahgunaan Bansos dan sebagainya Nah Presiden terpilih ini Jangan eforia ini Ingat loh Apalagi wakilnya Yang kita gak tauin Kemampunya dalam menilai Masalah-masalah ekonomi Negara terancam bangkrut Kalau presiden diibaratkan Sopir Gak hati-hati Kita semua Bisa masuk jurang Gara-gara Sopir yang nyeteru Galugalan Bahaya tuh Yang Titanic nanti Navra S Gelundung Itu ya Hati-hati loh Hati-hati untuk Pemerintah Masa Peringatan dari Umbekawan Salam Pekawan Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax